Lembaga riset Polmark Research Center Indonesia merilis hasil exit poll terbaru mengenai elektabilitas atau keterpilihan partai politik. Dari 13 parpol terdaftar menjadi peserta pemilu, Partai Persatuan Indonesia atau Perindo menempati posisi keempat dengan angka elektabilitas sebesar 5,8%. Posisi Perindo menguntit Partai PDI Perjuangan di posisi pertama yang mendapat dukungan sebesar 16,9%. Disusul Partai Gerindra 16,1% di posisi kedua dan PKS 12,8% di posisi ketiga. Exit poll sendiri dilakukan pada warga DKI Jakarta saat pagelaran Pilkade DKI Jakarta 19 April lalu. Bervariasi termasuk munculnya partai seperti PSI, partai Perindu, juga muncul di samping partai-partai lain yang memang selama ini sudah eksis di DKI Jakarta. Meski baru sebatas provinsi Jakarta, elektabilitas tinggi yang diraih Partai Perindo seolah memberikan pengaruh positif persepsi dan kepercayaan terhadap keberadaan partai politik di mata publik. Tantangan partai baru sebetulnya di situ, bagaimana mereka bisa menarik lagi percayaan publik. Kalau hasil survei kan sekarang percayaan publik terhadap partai kan relatif rendah. Ya, relatif rendah, bahkan bisa dikatakan makin lama makin tergerus kepercayaan itu. Tapi di sisi lain tanpa partai politik juga gak jalan ya. Hal ini juga tidak lepas dari ketokohan seorang ketua umum kita, Pak Harit Anusudibyo. Selain itu juga kegiatan-kegiatan. Partai kita di Jakarta terutama artinya UMKM dan program keekonomian rakyat ini yang membuat masyarakat Jakarta yang memang masih mayoritas itu adalah menengah bawah. Nah ini sangat terasa. Bagi Partai Perindo, kepercayaan publik ini menjadi modal untuk terus meningkatkan pengabdiannya bagi masyarakat. Pengabdian melalui program-program nyata yang langsung menyatuh persoalan masyarakat di bawah. Program yang sejalan dengan tujuan dan visi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tim Liputan MNC Media melaporkan.